Imigrasi Antikong tolak keberangkatan 467 WNI ke Malaysia yang diduga kuat CPMI non-prosedural. Cegah TPPO Imigrasi Perkuat Pemeriksaan Dokumen di PLBN Antikong. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Antikong memaksimalkan pemeriksaan di pintu keberangkatan pos lintas batas negara Antikong. Kasusi Komunikasi Keimigrasi Antikong, Adi Bambang Guritno menegaskan imigrasi serius menyikapi tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Berdasarkan data penolakan keberangkatan tahun 2023 lalu, 467 orang WNI yang berniat kerja di luar negeri tanpa dilengkapi dokumen resmi serta 3 WNI yang ditolak masuk ke Kalbar karena tidak dilengkapi dokumen resmi. Banyak modus yang digunakan mengirim CPMI secara non-prosedural karena itu pintu resmi khususnya PLBN Antikong meningkatkan pemeriksaan dokumen. Jika ada kecurangan yang bersangkutan CPMI, maka akan dilakukan penolakan seperti yang sudah dilaksanakan selama ini. Pertama, kantor imigrasi kelas 2 TPP Antikong khususnya petugas pemeriksa keimigrasi yang berada di PLBN Antikong telah melakukan penolakan dan penundaan keberangkatan kepada 467 orang warga negara Indonesia yang terindikasi akan bekerja non-prosedural ataupun akan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Kasupsi Komunikasi Keimigrasi Antikong, Adi Bambang Guritno menyampaikan ketat pemeriksaan di PLBN jalur tidak resmi menjadi pilihan CPMI untuk ke Malaysia. Imigrasi bersama instansi terkait juga memperkuat pegamanan di jalur tradisional. Terima kasih telah menonton!